Firly Bahuri mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Ketua KPK karena terlilit kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian SEL. Surat pengajuan pengunduran diri Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dikirimkan kepada Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melalui Mensesnek Pratikno pada 18 Desember 2023. Dalam suratnya, Firly menyatakan berhenti dari posisi Ketua KPK serta tidak ingin meneruskan masa jabatan hingga 2024. Kabar ini disampaikan Firly di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta Selatan pada Kamis 21 Desember 2023. Keinginan Firly mundur dari jabatannya juga sudah disampaikan kepada pimpinan KPK dan anggota dewas pada Kamis 21 Desember 2023, petang. Firly Bahuri pun sengaja datang ke Kantor Dewas KPK setelah Majelis Etik merampungkan sidang etik pada Kamis petang. Namun, Firly tidak memerinci isi pembicaraannya dengan para anggota Dewas KPK. Firly hanya menegaskan menolak keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Dia berterima kasih atas waktu 4 tahun bekerja di KPK.